Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, welcome to my channel This is Jagger Online Channel Oke, dalam video kali ini saya akan membahas Yaitu belajar SketchUp terbaru ya Di tahun 2024 Di sini saya memakai SketchUp Free, gratis ya Dengan tahun edisi terbaru, yaitu tahun 2024 Ini cocok ini ya Aplikasi SketchUp Free ini untuk pemula ya Jadi di sini kita sama-sama belajar ya Karena saya sendiri juga masih belajar Oke, saya mulai ya Di sini klik saja tanda panah ke bawah ini ya Dan pilih Desimal Meter Oke, klik Desimal Meter Ini nanti otomatis terset ke meter ya Nah oke Nah di sini sudah tertuju ke halaman SketchUp Tapi di sini Sebelum Anda memulai untuk membuat obyek atau bangunan Di sini perlu Anda siapkan Dan perlu Anda ketahui Tentang peralatan tool yang dibutuhkan Nah di sini ada line Ada restangle Nah seperti ini ya Ada push Push pull ya Untuk membuat dinding Dan yang lainnya Ini ke bawah masih banyak lagi ya Di sini ada rotasi Ada pain Nah ini Pain ini untuk mengarnai ya Nah di sini ada rotasi Nah ini Ini ada hand ya Nah tidak hanya di sini saja Di sebelah kanan Itu juga ada peralatan ya Juga tool yang tidak kalah penting ya Dan ini tentunya ada juga Nanti di saat pembuatan obyek Atau bangunan Ini juga dibutuhkan Di sini ada outline Nah di sini ada Komponen Ada material Dan lain-lain ya Ini Nah ini nanti Juga dibutuhkan saat membuat Obyeknya Nah di sini ada Pengaturan untuk Menentukan Satuannya ya Nah ini dia Nah ini Untuk mengatur satuannya ya Bisa ke meter Bisa ke inch Nah ini Left Nah ini sudah tersetting meter ya Karena di awal tadi Sudah saya set ke meter Nah oke Seperti itu ya Nah tinggal Ini menuju ke Proses pembuatan Obyeknya Proses pembuatan Bangunannya Oke saya coba Di sini ya Saya berikan contoh awal Di sini saya menggunakan line Bisa dibuat garis Seperti ini Nah seperti ini ya Dan ukurannya juga Bisa ditentukan sendiri ya Nah ini Ini contoh saja ya Nah seperti ini Bisa terlihat garis Nah apabila sudah Bisa dihubungkan Nah seperti ini ya Ini kalau Anda pakai Line Nah seperti ini Tapi ada Cara cepatnya ya Ada cara cepatnya Yaitu menggunakan Hashtangle Oke apabila Tidak dibutuhkan Ya bisa dihapus Oke Cara menghapusnya ya Tinggal Di Block Atau bisa menggunakan Penghapus Disini disediakan Penghapus ya Nah seperti ini Ya Ya sudah terhapus ya Dan disini saya akan Gunakan cara cepat Yaitu menggunakan Press angle Nah tinggal digeser Seperti ini Dan bisa dituliskan Ukurannya Nah di kolom dimensi itu Ada muncul ukurannya ya Nah seperti itu Nah tinggal ukurannya Misalkan 6 x 5 Ya tinggal ditulis 6,5 Nah otomatis Ini menggunakan 6 meter x 5 meter Nah tinggal Membuat dindingnya Tarik ke atas Dan tuliskan saja Dimensinya Ukurannya 3 meter Nah seperti ini Nah ini Otomatis tingginya 3 meter ya Nah tinggal diputar-putar Dan apabila terjadi Kesalahan Bisa diunduh Dan akan kembali Membaik lagi Enak ini ya Cocok ini Bagi pemula Nah ini bisa diputar-putar Sesuai dengan Keinginan Anda Ingin Di posisi yang Mana Nah ini ya Bisa diputar-putar Sesuai dengan Keinginan Anda Oke saya akan Buat katapnya ya Menggunakan line Tentukan titik tengahnya Lalu tarik ke atas Bisa langsung Ditulis Ukurannya 2 meter Enter Nah ya sudah Bisa dari tengah Diubungkan ke pinggir Nah seperti ini Nah sisi yang kedua Sama juga Nah seperti ini Nah tinggal diputar Ya Belajarnya pelan-pelan saja ya Tidak perlu terburu-buru Nah seperti ini Nah ini tinggal di Puspul Nah tarik saja Nah oke Yang ini juga Ditarik saja Nah oke Sudah ya Ini Seolah-olah Sudah terbentuk Pondasi rumah ya Nah seperti ini Ini sudah terbentuk Kondisi Pondasi rumah Tinggal Ditarik-tarik saja Menggunakan push-pull Tidak masalah ya Ini tarik Ya ukurannya Dikira-kira ya Nah oke Seperti ini Tinggal diputar lagi Di sisi sebelahnya Suga sama ya Di push-pull ya Ditarik Sesuai dengan Ukuran yang satunya tadi Nah oke Seperti ini Sudah Nah tinggal Menggunakan line Nah Untuk membuat Garis penghubungnya ya Seolah-olah Ini gentengnya Nah seperti ini Nah di sisi Sebelahnya juga Diberikan seperti ini ya Nah tuh ya Keren ya Oke di push-pull Nah Tentukan pilihannya Misalnya 1 meter Tuliskan saja 1 meter Nah seperti ini Enak ya Dan sisi sebelahnya Juga tinggal Ditarik Tuliskan saja 1 meter Nah seperti ini Tinggal diputar lagi Nah Sisi yang bagian ini Juga perlu ini ya Sama seperti yang tadi ya Tinggal dibuat garis Nah seperti ini Sisi yang sebelahnya Juga dibuatkan garis Nah seperti ini Nah tinggal di Push-pull Nah 1 meter Sisi yang sebelahnya Juga di Tarik juga 1 meter Nah oke Nah ini sudah Terbentuk ini ya Gentengnya ya Tinggal diputar-putar lagi Bila terjadi kesalahan Tinggal diunduh saja Nah diputar-putar lagi Nah oke Nah ini Rumahnya sudah Setengah jadi Tinggal di Koreksi di bagian Yang lainnya Oke saya buat line Untuk menghubungkan Di atas ini Nah seperti ini Nah itu ya Tidak diputar lagi Buatkan garis Sama seperti yang tadi Menggunakan line Nah oke Oke Nah tuh ya Gentengnya sudah Oke ya Sudah layak Seperti Desain rumah ya Nah disini Tinggal Membuat Pintu kali ya Nah untuk membuat Pintunya Cukup mudah ya Sama seperti Yang pertama tadi ya Menggunakan Restangle Nah oke Seperti ini Tinggal ditarik saja Oke Apabila kurang pas ya Diunduh Tidak masalah Ini enak ya Apabila terjadi Kesalahan tinggal unduh saja Oke saya tarik lagi Nah seperti ini Dikira-kira ya Kira-kira mau Dibuat ukuran berapa Nah ini tinggal Diklik saja Lalu Pencet Delete Nah oke Ini sudah terbentuk ya Pintu ya Ada lubangnya ya Untuk menuju ke Dalam Saya putar lagi Oke Di sisi sebelah ini Juga saya akan Buat pintu ya Sama seperti yang tadi Gunakan Restangle Lalu Tinggal digeser-geser saja Tentukan ukurannya Kira-kira saja Seperti yang tadi Klik di bagian ini Lalu pencet Delete Nah seperti ini ya Nah tinggal diputar-putar lagi Nah proses yang berikutnya Mungkin Pewarnaan ya Pemberian Cat Disini bisa pakai Paint Paint Ya untuk mewarnai Nah tuh Disitu sudah muncul ya Beberapa warna Dan di sebelahnya Dan di sebelahnya juga Ada fiturnya Yang lainnya 3D painting Colors Stone Oke saya coba Pilih stone ya Supaya lebih Amazing rumahnya ya Saya pilih yang warna ini saja Keren ini ya Nah oke Tinggal di klik saja Enak ini ya Diputar Di bagian belakang Dan sisi-sisinya Juga disamakan catnya ya Ini menggunakan Cat stone Seperti keramik Marmer ya Nah ini dia Oke Nah oke Di bagian yang lainnya Juga perlu diwarnai ya Biar keren ini rumahnya Meskipun bentuknya sederhana Tapi Ini Catnya ini keren ya Warnanya keren Seperti rumah Rayaknya rumah Mewah ya Giat pun sederhana Tapi terlihat mewah Oke Saya berikan disini Warnanya Nah itu tinggal di klik saja Nah seperti ini Oke Anda bisa coba ikuti Cara seperti ini ya Pelan-pelan saja Saya juga disini Masih belajar ya Intinya disini Kita sama-sama belajar Nah oke Di bagian yang ini Juga perlu diwarnai Nah seperti ini ya Nah Oke lanjut ke bagian atasnya Bagian atasnya juga perlu diwarnai Saya pilih yang warna saja ya Color Oke 3D painting Oke 3D painting Saya buat Oren saja ya Ini adalah Kusen ya Di bawah Kentengnya Oke Seperti ini Putar Nah di bagian Pinggir-pinggirnya ini Saya berikan warna Oren Tinggal di klik saja Enak ya Enggak perlu pusing-pusing ini Oke Di bagian sisi ini Juga saya berikan warna Oren Nah oke Nah di sisi sebelahnya Sini juga Saya berikan warna Oren Tinggal diputar lagi Dan untuk Kentengnya Disini juga ada Pilihannya ya Rafting Nah ini dia Rafting Oke saya pilih Motif Kenteng dan Warnanya Saya pilih yang ini saja ya Oke tinggal di klik saja Nah seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini Nah sudah ya Jadi ya Jadi rumah sederhana Tapi terlihat Mewah Tinggal diputar-putar saja Oke Keren ya Atau ya Sudah Terlihat Layaknya Bangunan rumah Keren ini ya Nah seperti ini ya Ini Sangat recommended ya Cara belajar SketchUp Terbaru 2024 Nah disini Bisa langsung Di save ya Disimpan Nah oke Tunggu sebentar Nah ini Bisa langsung di klik Nah Di bawah ini Diberikan nama Ingin dinamai apa Saya berikan Project 02 Oke Saya berikan nama Project 02 Nah jika sudah Save Save here Nah oke Sudah ya Saving ya Ini sudah ter-save ya Otomatis sudah Sudah tersimpan Di laman Project Nah oke Seperti itu caranya ya Mudah ya Cara Belajar Teknik dasar SketchUp Terbaru SketchUp Free 2024 Oke Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax